Intro Oke selamat datang di Anyu Channel Di video kali ini kami akan membahas Manga Black Lover Chapter 257 Yang sudah memperlihatkan bahwa kondisi pertarungan Dante melawan Yami Saat ini sudah berbalik dan berubah dari chapter sebelumnya Berkat salah satu sihir Dante yang sudah diperkuat dengan kekuatan iblis Bahkan kondisi atau keadaan yang sedang dialami oleh Kapten Yami Membuat Kapten Yami secara tidak langsung sudah mengakui kekalahan dalam duel melawan Dante Dan seperti biasa sebelum masuk ke dalam pembahasan Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe serta tekan tombol loncengnya juga ya Terima kasih Kemudian langsung saja berikut ini adalah pembahasan Manga Black Lover Chapter 257 Yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik Hal menarik pertama, lewat apa yang dikatakan oleh Dante di halaman kedua Yuk kita patah seolah menjelaskan bahwa Dante pada awalnya tidak menyangka Kalau Kapten Yami memiliki kekuatan untuk menghadapinya saat dia menggunakan kekuatan penuh Dimana kekuatan Yami ini sudah membuat Dante menunjukkan wujud yang dia anggap menyedihkan Hal menarik kedua, dari perkataan Yami di halaman pertama Dan dari ekspresi Kapten Yami saat Dante memulihkan atau memperbarui tubuhnya Sepertinya Kapten Yami pada awalnya sudah menganggap bahwa dia sudah mengalahkan Dante dengan sihir baru miliknya Dan dia sepertinya tidak menyangka kalau Dante masih bisa memulihkan diri Seperti yang diperlihatkan di chapter ini Hal menarik ketiga, menurut penjelasan Dante, sihir dasar yang dia miliki adalah Nikutai Maho Dimana Nikutai Maho sendiri bisa diartikan sebagai sihir tubuh atau body magic Dan bisa diartikan juga sebagai flash magic atau sihir daging Jadi jangan heran jika ada dua versi terjemahan fans untuk sihir dasar Dante Dan untuk memastikan nama sihir Dante yang sebenarnya, apakah itu sihir tubuh atau sihir daging Kita hanya bisa menunggu terjemahan resmi dirilis Lalu untuk mengetahui alasan mengapa Dante bisa memiliki kemampuan regenerasi tubuh Walau sihir dasarnya adalah Nikutai Maho Bisa kalian simak penjelasan kami di video sebelumnya Hal menarik keempat, walau Dante memiliki Nikutai Maho dan dapat merubah tubuhnya menjadi besar Pada dasarnya Dante tidak ingin menggunakan sihir ini Karena menurut Dante, wujud atau bentuk tubuhnya akan jadi celek saat menggunakan sihir ini Seperti apa yang dia katakan kepada Kapten Yami setelah membuat tubuhnya membesar Dan dari fakta ini, maka bisa kita simpulkan bahwa Dante sudah benar-benar terpocok oleh Kapten Yami Dimana hal ini secara tidak langsung sudah menjelaskan bahwa Kapten Yami merupakan musuh terkuat Yang sudah dihadapi oleh ketiga anggota Daktriat Ya setidaknya untuk saat ini Hal menarik kelima, insting dan kemampuan bertarung yang dimiliki oleh Kapten Yami Pada dasarnya sudah berada di atas kemampuan Dante Hingga membuat Kapten Yami seharusnya dapat mengalahkan Dante dengan mudah Jika Dante tidak memiliki kekuatan iblis Dan setidaknya itulah yang bisa kita simpulkan dari perkataan Dante yang berbunyi Kau sungguh luar biasa, Yami Sukihiro Dari segi insting, pengalaman dan kemampuan bertarung kau sudah berada di atasku Aku benar-benar merasa sangat iri Hal menarik ke enam, dari salah satu perkataan Kapten Yami sebelum memanggil Asta yang berbunyi Orang ini benar-benar berbahaya karena dia tidak bisa mati dan memiliki mana atau kekuatan sihir tak terbatas Yukita Batas seolah sedang mengkonfirmasi bahwa Dante memang memiliki mana atau kekuatan sihir yang tidak terbatas atau unlimited Dan pastinya tidak ada kan yang hanya dari mana sumber kekuatan sihir Dante Karena dari cerita yang sudah diberikan hingga saat ini Sangat jelas terlihat bahwa Dante mendapatkan mana atau kekuatan sihir tambahan dari iblis Oh iya, dari perkataan Kapten Yami ini Sang Autor seolah sedang mengisyaratkan bahwa kekuatan sihir milik Kapten Yami sudah mulai menipis Karena disini Kapten Yami tiba-tiba menyinggung tentang jumlah kekuatan sihir Dan tentunya cukup masuk akal bila kekuatan sihir atau mana milik Kapten Yami sudah menipis Mengingat dia sudah menggunakan cukup banyak serangan sihir yang terbilang bukan serangan sihir biasa Hal menarik ketujuh Seperti apa yang bisa teman-teman lihat sendiri di pertarungan Kapten Yami melawan Dante yang ada di chapter ini Dengan alasan yang belum dijelaskan, Dante terlihat memilih untuk tidak menggunakan sihir gravitasional singularity lagi Setelah Dante menggunakan kemampuan regenerasi super hingga membuat tubuhnya terlihat membesar Dan anehnya dia malah hanya menggunakan sihir gravitasi biasa untuk menyerang Kapten Yami Dengan cara menerbangkan bebatuan ke arah Kapten Yami Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Ya belum bisa dipastikan sih Tapi menurut kami ada kemungkinan kalau Dante tidak bisa menggunakan kekuatan iblis untuk memaksimalkan dua atribut sihir secara bersamaan Jadi bila ini memang benar maka Dante tidak akan bisa menggunakan sihir gravitasi tingkat lanjutan Ketika kekuatan iblis yang dia miliki sedang dia gunakan untuk memaksimalkan kemampuan regenerasi miliknya Dan sebaliknya ketika dia menggunakan kekuatan iblis untuk memaksimalkan sihir gravitasi Maka dia tidak akan bisa memaksimalkan kemampuan regenerasi miliknya Dan sepertinya karena hal inilah dia dapat pulih dengan lebih cepat saat terkena sihir baru Kapten Yami untuk kedua kalinya Tapi ingat ya ini hanya baru opini kami Hal menarik ke delapan lewat perkataan Kapten Yami di tengah pertarungan melawan Dante yang berbunyi Ini sudah berakhir dan aku tidak bisa mengalahkannya sendirian Yukita Batas seolah menjelaskan bahwa arti dari kata melampaui batas yang merupakan moto dari banteng hitam Sebenarnya bukan hanya berarti memaksakan diri Tapi lebih ke mengenali atau memahami diri sendiri beserta seluruh kekurangan dan kelebihan yang dimiliki Hingga di saat-saat atau momen-momen tertentu mereka dapat memanfaatkan dan memaksimalkan kekurangan dan kelebihan yang mereka miliki Agar bisa menjadi jauh lebih kuat dan lebih baik daripada sebelumnya Tidak hanya itu dari apa yang sudah diperlihatkan di seri Black Lover Moto banteng hitam ini juga sudah mengajarkan agar tidak menyerah Hingga titik darah penghabisan saat sedang berusaha untuk memperjuangkan sesuatu Nah karena hal inilah kami jadi teringat dengan sebuah kata mutiara yang berbunyi Perjuangkanlah apa yang harus kau perjuangkan dengan menggunakan anggota tubuhmu dan lakukanlah sebuah tindakan Lalu jika kau sudah tidak bisa menggunakan anggota tubuhmu untuk melakukan sebuah tindakan Maka gunakanlah lidah dan juga bibirmu Dan ketika kau tidak bisa menggunakan lidah dan bibirmu maka gunakanlah hatimu dan berdoalah Kemudian selain mengisyaratkan tentang arti moto banteng hitam Perkataan Kapten Yami yang berbunyi Ini sudah berakhir aku tidak bisa mengalahkannya sendirian Sekaligus menjelaskan bahwa duel antara Kapten Yami dan Dante sudah resmi berakhir Karena pertarungan selanjutnya merupakan pertarungan Asta dan Kapten Yami melawan Dante atau pertarungan 2 lawan 1 Dan karena hal inilah cukup masuk akal bila ada yang berkata Kalau Dante dengan kekuatan iblis akan memenangkan duel melawan Yami jika Yami meneruskan duel mereka Ya untung saja Yami adalah seorang kesatria sejati yang sudah sangat memahami kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri Hingga secara tidak langsung dia mau mengakui kekalahan dalam duel melawan Dante yang menggunakan kekuatan iblis Hal menarik ke sembilan Lewat perkataan yang diucapkan Dante di sepanjang pertarungan yang ada di chapter ini Yukita patah seolah mengkonfirmasi bahwa Dante memiliki kebiasaan untuk mempermainkan musuh yang sedang dia hadapi Dengan cara sengaja membuat musuhnya mengeluarkan kekuatan penuhnya Dan berpura-pura kewalahan kemudian dia memberikan pujian kepada musuhnya Hingga musuhnya merasakan sebuah harapan kemenangan Dan di saat itulah Dante akan mengeluarkan kekuatan penuh untuk menghancurkan harapan yang dimiliki oleh musuhnya Hal menarik ke sepuluh Setelah menyatakan kalau duelnya melawan Dante sudah resmi berakhir dan mengakui bahwa dirinya tidak sanggup mengalahkan Dante Untuk pertama kalinya Kapten Yami kemudian memanggil nama Asta Padahal biasanya Kapten Yami hanya memanggil Asta dengan julukan Kozo atau Kaki Yang memiliki arti bocah ingusan, bocil dan juga bocah nakal atau bandel Hingga membuat Asta yang sedang berusaha untuk berdiri merasa terpanggil dan merasa termotivasi oleh perkataan Kapten Yami Karena bagi Asta ini sudah berarti bahwa Kapten Yami sudah sepenuhnya mengakui Asta Ya walaupun pada kenyataannya tujuan Kapten Yami mengatakan hal tersebut untuk meminta bantuan Asta Lalu mengapa Kapten Yami lebih memilih untuk meminta bantuan kepada Asta daripada meminta bantuan Finral dan yang lain? Ya belum dijelasin sih tapi menurut kami ada beberapa alasan mengapa Kapten Yami lebih memilih untuk meminta bantuan kepada Asta Alasan pertama, sebagian besar anggota panteng hitam yang berada di tempat tersebut sudah kehabisan mana atau kekuatan sihir Seperti misalnya Henry dan juga Vanessa Sedangkan Gaut sudah tidak bisa bertarung karena luka yang dia dapatkan di pertarungan sebelumnya Kemudian kemampuan yang dimiliki oleh Finral dan juga Grey terbilang tidak cocok untuk melawan Dante Dan menurut kami bila Grey dan Finral memaksakan diri untuk membantu Kapten Yami Maka mereka berdua malah bisa menjadi beban bagi Kapten Yami Karena fisik mereka berdua terbirang lemah dan tidak bisa bergerak dengan cepat Alasan kedua, ada kemungkinan bahwa Kapten Yami sudah menyadari bahwa Asta saat ini masih bisa bertarung Dimana saat Kapten Yami bertarung dengan Dante di chapter ini Sempat diperlihatkan bahwa Asta sedang berusaha untuk bangkit dengan sendirinya Dan mungkin karena ini juga lah Kapten Yami kemudian memberikan dorongan mental kepada Asta Dengan cara memanggil nama Asta Alasan ketiga, ada kemungkinan bahwa Kapten Yami sudah memiliki rencana yang hanya bisa dilakukan bersama dengan Asta Ingat Asta memiliki kekuatan anti sihir Dan ada kemungkinan bahwa Asta akan menggunakan salah satu kemampuan lanjutan dari pedang ketiga yang dia miliki Mengingat saat ini Asta baru bisa menggunakan kemampuan lanjutan dari pedang pertama dan kedua Lalu akankah Asta membangkitkan kemampuan baru dari pedang miliknya? Menarik untuk kita nantikan Sekian dari kami and see ya